Oke, sekarang saya akan coba maraton duel. Sekarang saya ada di divisi champion, tapi di peringkat 2 terbawah. 2 terbawah. Rating saya anjelok. Kemarin malam, apa namanya, sempat live maraton duel juga, tapi kalah semuanya kayaknya. Cuma menang 2. Oke, anyway, kita coba push lagi sebanyak mungkin. Dapat no move. Oke, belum belajar apa-apa. Sekarang. Oke. Eropa, tapi nggak tahu di mana. Atau mungkin bukan Eropa. Platnya nggak kelihatan. Oke, mari berpikir. Kurasia coba. Oke, Slovenia. Nggak apa-apa. Negara tetangga. It's alright. Oke, ronde kedua. Minggu depan pasti akan masuk ke master sih. Nggak mungkin nggak. Oke, Australia. Picton. Campbelltown. Oke, bolat Australia. Kemudian, ya, landscape-nya kayak di mana ya, nih? Queensland atau Victoria, ya? Kayaknya Queensland, deh. Tapi jawab di selatan, ya. Di pake link bawah Queensland. Entahlah. Ternyata New South Wales malah. Oke. Nggak apa-apa. Oke, bolat apa itu? Oh, Rusia. Oke. Ya, pelangnya gitu juga. Rusia. Hmm. Dimana ini, ya? Oms, toms. Mobilnya nggak kelihatan. Hmm. Bisa jadi fatal, ini. Kira-kira di mana lagi, ya? Di sini mungkin nggak. Mungkin aja. Tapi saya jawab di sini aja, ya. Oh, oke. Kita nggak jawab di sama-sama di Provinsi Novosibirsk. Ternyata di Kazan. Oops. Oke, India. Aksara di bawah. Apakah ada info di sini? Mungkin karena takat yangnya bentuknya trident. Ya, jawab aja lah. Ya, kita lihat dimanakah ini. Oke. karena takat. Tapi karena takat gede banget. Jadi salah wilayahnya aja. Poinnya sedikit. But it's okay. Orang naga 5. P-131. Nggak tahu maksudnya. Tapi kayaknya kita di Baltic. Mungkin Latvia. Atau ya kayaknya itu ya. Ada kayak Kailo-nya gitu. Atau mungkin Lithuania. Atau Estonia. Saya lupa yang mana. Bits oke. Harusnya aman-aman aja. Untuk Jawa Platvia. Ya, Platvia. Tapi dia lebih dekat. Meskipun dia di Estonia. Ronda ke-6. Ronda ke-6. Oke. Belgia mungkin tiangnya. Atau Perancis ya. Atau mungkin perbatasannya. Bangunannya agak ragu. Tapi ya kayaknya tiang list kayak gini. Perancis atau Belgia deh. Jab di sini ya. Karena saya ragu Belgia jadi saya jawab di atas sini. Ternyata gak sama sekali. I mean Perancis sih. Cuma di barat. Oke, Australia. Bolatnya. Emu Street. Busland Refugee. Huh, apa ini ya? Emu. Queensland lagi kah? Atau? Atau malah Western ya? Nggak, kayaknya nggak West deh. Nggak di barat deh. Sekarang saya bingung. South Australia. Nggak Northern Territory. Nggak tiangnya salah. Jadi tiga ini sih. Queensland, New South Wales, Victoria. Atau Tasmania. Kayaknya nggak Tasmania deh. Queensland coba ya. Oke, oke. Dia cepat di Victoria. Untungnya. Yap, cukup. Mungkin habis ini latihan dulu ya. Oke. Mari kita latihan. Satu menit aja waktunya. No move aja. Kita coba bahas dengan cepat ya. yang kayak gini tuh banyak di Turki. Plus chevronnya merah putih kayak gitu. Atapnya datar. Saya nggak tahu. Saya lupa dari siapa dapet infonya. Entah baca sendiri atau lihat video YouTube orang luar negeri atau gimana. Ini kalau atapnya datar itu banyak di timur. Ya. toparuh timur lah. Next. Rusia. Oke. Antenanya nggak ngerti. Landscape-nya. Hmm. Nggak paham juga. Kita lihat mendung kayak gini. Terus pohonnya pendek-pendek. Apa di sini ya? Di sini atau di sini? Oh oke. Yang di pertama tadi. Wilayahnya. It's okay. It's okay. Uh salju. Oke stop. Pelang merah stop. Kayak gitu jadi Amerika atau Kanada. Kayaknya ini di perbatasan deh. Salju kayak gini. Pernah lihat di Nord Dakota, South Dakota gitu. Minnesota. Atau bahkan di atas-atas Kanada sini. Jadi kita coba ya. Jawab di South Dakota. North Dakota. Oke. Saskatchewan. Nggak apa-apa. M02. Oke. Rusia lagi. M02 itu Wait. Atau Ukraina ya? Oh iya. Ini M. Ya. M02. Terus sama E bla 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 E 104. Oke gak ngerti. Jawab situ aja. Oh pocok. Oh masuk Rusia. M.E. 101 ternyata. Dikit lagi masuk Rusia. Oke. Next. Uh. Menarik. Lesotho kayaknya. Mobil putih terus batu-batu gini gunungnya juga warnanya kayak gitu. Atasnya datar datar kayak gitu. Like literally datar. Nggak yang pucuk. Kayak segitiga gitu. Kejap disini. Oh di atasnya lagi. Oke. Nice. Kita sekarang coba ngantri duel lagi. Masih ngantri no move sama moving ya. Kita tunggu lawan. Langsung ada lawan. Evandro dari Brazil. Say hi. Oke. Amerika. Serikat. Nggak ada peladuk. PAN. Oke. Nggak ada peladuk semua. Jadi. Apakah Kanada ya? Express Black. Oh. Apa Quebec ya? BAC itu kayaknya bahasa Perancis deh. Plus ya tiangnya kayaknya Kanada deh. Oke. Nice. Start. Orang Naga 2. Bulgaria tiangnya kayak kayak gitu. Kiri, kanan, kiri instalatornya. Oke. Langsung aja. Kayak di Turki. Jadi saya jump di sini aja deh. Enggak juga. But it's okay. Ronda ketiga. Kolombia atau Ecuador. Dengan bukit-bukitnya bahasa latin. uh, mana ini ya? Kolombia mungkin. Ya, saya lebih contoh Kolombia sih. Coba jawab di sini ya. bisa lihat. Eeeh. Kita lihat. Antara 2 itu sih pastinya. Antenanya tembem juga tapi mana? Ya ini. Ada di Kolombia dan Ecuador juga itu. Oh, nice. Gas. Oke. Good. Ronda keempat. Oke. Cekia atau Slovakia mungkin dengan tiang yang dempet 2 kayak gitu. Davidko. Ya, mungkin Cekia aja. Jawab dia agak kanan. siapa tahu Slovakia. Ya, Slovakia tapi kita lebih dekat meskipun kita salah negara. Ronda kelima. Oke. Jepang. Wait. Kayak gitu tuh dimana ya? Kuning-hitam. Kuning-hitamnya itu khas itu. Cuma belum belajar banyak. Apa di Ai-Ai? Apa di sini ya? Shizuoka ya? Entahlah. Oh, Hiroshima. Oke. Dia pakai jurus Nagoya. Jurus Nagoya bang-bang. dan bekerja lebih dekat dari saya. Oke. Ukraina atau Rusia ini ya? Feeling saya Ukraina tapi Ya, saya kan jump di Ukraina selatan sini ya. Biasanya selatan itu lebih berbukit apa lebih nggak datar ini kan nggak datar ya itu menurun naik turun gitu. Pada umumnya ya. Oh, dia di Rusia untungnya. Nggak selalu mobil merah ya Ukraina. Kadang nggak kelihatan mobilnya. Top hitam juga kadang pernah juga. Oke, plat kuning depan belakang jadi weight. Mobil hitam di Belanda itu kalau nggak pojok atas pojok bawah. Ini terlihat seperti pojok atas pojok bawah pojok bawah pojok atas wupsi jawab tengah-tengah aja harusnya kalau ragu tapi nggak apa kita coba-coba ada yang cari aman tapi sekarang saya juga coba-coba tapi sambil mikir Bulgaria mungkin wait Cekia Slovakia Slovakia mobil merah ada di Bulgaria Slovakia juga tadi mobilnya merah kan ya ya pohon pinus parana kayaknya jadi kita di parana atau sekitarnya jawab di perbatasan sama Santa Catarina karena di Santa Catarina juga banyak pohon kayak gini wait apa saya salah lihat ya nggak-ngak ini ya batangnya mekar wait wait kita coba di tempat yang sama terlihat Tasman say hi dulu oh ini saw tome and prinsip kameranya burik dan blur mobilnya gede dan mendung kayak suram gitu ya dan orang Afrika ya di yang pulau atas ternyata oke lagi-lagi jawab di tempat yang sama kompak sama mas Evandro oke Spanyol mungkin mobil merah wait bulletnya gak bullet Spanyol ya merah gitu Spanyol kuning ya tapi landscape-nya kayak Spanyol huh what hungaria bulletnya kayak gitu hungaria kruasia tapi gak tau punya mobil merah apa gak mereka no mari kita lihat-lihat lagi hmm ya lawan kita juga taking their time mencoba berpikir juga mungkin ini dimana ada kayak kubah gitu saya coba sementara ngeplong di Spanyol dulu bulletnya sih agak aneh biasanya putih sama kuning loh apa ada merah ya mobil merah juga apa masuk bulgaria wait bulgaria bulletnya kayak gitu gak ya sorry ya kalau lama karena rendahnya agak menipu nih saya akan pindah di bulgaria ya kalau ternyata di Spanyol gak apa-apa sih at least kita tau bullet kayak gitu mobil merah ya saya percayakan mobil merah di bulgaria tapi sambil kirim emot tangis kalau Spanyol ya gak kaget sih kita akan tau sebentar lagi bapak-bapak itu motornya bagus dia gak jawab emm oke dan kita di negara yang benar jadi oke lah ya sedari tadi dia ngapain ya untungnya kita menang oke kita coba latihan ya mobil merah oke bulgaria slovakia swedia juga ada tapi landscape-nya beda ya parador malibu oh bolart ecuador merah double kayak gitu antenanya tembem mungkin pesisir sini coba gak pesisir wups gak apa butan ya bendera random ada banyak gitu terus rumah-rumahnya tuh rumah-rumahnya motif-motif jendilanya saya gak begitu tahu lembah-lembah di putan tuh dimana aja coba jawab disitu oke gak apa-apa next mobilnya hitam matahari di utara jadi bulan bumi selatan jadi Argentina mungkin coba cep Cordoba oh di atas provinsi Salta oke gak apa-apa next menarik Eropa sih ya tinggalnya kayu apa Yunani ini ya rumahnya bisa jadi tembok kekuningan kayak gitu ini lampu jadi bukan jadi patoan kayak ini kayu tuh kayu juga mungkin Italia juga bisa Perancis juga bisa gak melulus semua yang kayu Yunani ya ya Italia ternyata oke rumahnya agak agak janggal sih tadi sama genoknya ini apa ini Gucci gak tau ya oke kita lanjut oke Meksiko dengan meterannya yang bulet dengan lens kepek kini dimana ya kira-kira coba-coba ada kayak tembok batu tapi kurang yakin kayaknya gak di Yucatan deh Yucatan gak seber gunung-gunung itu jadi saya jawab wah kayak aku sekalian tes oke ya mungkin dari bata-batanya tadi puffing-puffing ya oke gak apa-apa mungkin saya lihat tadi ya yang kita sama-sama jawab di parahannya berhasil tapi ternyata di Nganuh di Tasmania nah ini nah ini sama-sama jawab di situ apa yang kita apa yang kami lewatkan ya mobil biru atau gak biru gak kelihatan kita coba lihat dari sana apakah pohonnya pohon pinus parahnya bukan 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 kalau pohon pinus parahnya tuh nah kayak gini bentuknya kayak mekar gitu mekar pohonnya apa batangnya sedangkan yang ini gak ya tapi tadi ketika kita lihat dari sini dari bawah kayak mekar sehingga kami menyimpulkan kalau ini pohon yang tadi yang pohon pinus parahnya yang ini oke cukup menarik oke kita coba let's head ke kamar benih bentar ya oke mari kita gas lagi kita tunggu lawan lay bener apa itu ya biru merah oke nah move lagi kita ada di tunis ke selatan tapi beneran ini jadi gak begitu bisa dipercaya tunis bardo gak tau bardo dimana burj duel tunis blablabla ya kayaknya disini ajalah kayak dia ada di persimbangan yang bener technically gak apa kedua Australia Queensland mungkin atau enggak ya atau Victoria ya enggak Queensland kayaknya gak tau ding banyak rumput-rumput liar tinggi-tinggi kayak gini meyakinkan saya untuk jadi Queensland tapi Victoria juga kayak gini yang lesiknya agak meragukan mungkin Victoria yang kayak simetris banget gitu oke New South Wales malah dia jawab Victoria oke ya itulah susahnya Australia oke ini Emirat Arab ya belinya kayak gitu gurun gurun dimana kira-kira apa jangan-jangan disini ada pulau yang ada google maps tapi saya gak mau neko-neko di atas sini kelihatan gunung gak ya enggak entahlah oke ronda keempat obereban terdengar Jerman jadi mungkin Jerman atau Austria copyright 2023 2023 Jerman bisa jadi kalau di saat ini masih belum bisa medain Jerman Austria tapi kok kayak Jerman ya coba deh gak mungkin perbatasan gak mungkin Jerman Selatan sih entahlah kayaknya Jerman Selatan tuh bergunung-gunung jadi saya coba jawab agak utara ya di Jerman bisa jadi completely wrong bisa jadi sepenuhnya salah banget disana mungkin ada bukit atau gunung gitu entahlah atau mungkin bukan Jerman atau Austria oke nice ronda kelima oke Fiat Fiat Strat oke Herhaling Fiat Strat oke mobil hitam lagi jadi mungkin di atas atau di bawah banget di Belanda saya coba di bawah ya atau mungkin Belgia ada mobil hitam saya gak tau oke bekerja kayaknya kalau di atas banget itu lebih open landscape nya lebih terbuka buat Macau oke kameranya burik tapi kayak Cina ada bahasa Portugis juga kayaknya itu atau Latin ya ini coba oh dia di Hongkong oke Hongkong kameranya bagus ya oh disitu Rotunda di Carlos damai ya oke ronda ke 7 Rusia ya tabui ha Pavlodar Pavlodar itu dimana ya pernah denger Krasnodar Pavlodar Slavgorod Slavgorod itu juga pernah denger oh pernah denger semua tapi tabuli oke kayak dimana nih kayak di selatan if anything ya kita lihat-lihat aja lihat-lihat dulu dia mungkin udah nemu ya jawab disini ya oh alah pak mana Pavlodar dan yang lain-lain tadi entahlah oke ronda ke-8 hmm Baltik kah tiangnya gak ngerti tapi batannya putih kayak gitu ke putih putih-putih kekuningan gitu jadi mungkin di Estonia dengan itu kayak sebar rose ada tiga itu ada di Estonia sama Lituania tapi entah kenapa feeling saya ini Estonia Lituania wups kebalik oke ronde ke-9 oke US dengan jagung jadi mungkin kita di Illinois Indiana gitu agak keatasin ya siapa tau Iowa Wisconsin Minnesota yang ada jagung juga kayaknya tapi di bawahnya juga ada Missouri Kentucky mungkin disini ada jagung juga lupa distribusinya tapi harusnya oke mincikan oke cukup oke kita latihan lagi kita mulai oke Tiansik Brazil kayak gitu anjing Brazil mana ini ya oke kita eliminate dulu gak di selatan gak disini gak disini jadi di atas tapi atas juga gede feeling saya kok rondonia sini ya akriat atau rondonia tapi bisa jadi di atas sini sijap rondonia ya oh oke bahaya oke mungkin tiang listriknya gitu kayak gini tapi entahlah mungkin di plongit ada cuma saya gak ngerti mungkin teman-teman bisa cari tau sendiri oke ronda kedua gana dengan slotipnya new apa new acrofum acrofum itu pernah denger acrofum acropong apa apa disini ya new acrofum apa namanya mirip-mirip jadi kayak pernah denger tapi ternyata salah denger salah inget maksudnya ya kita akan ini ada new tapi bukan new acrofum kumahadamang ya kita lihat oke mana acrofum nama provinsinya Ashanti oke ya gak ada di map tidak tertulis di map oke kalimantan mungkin dengan rumah yang ada fondasinya di bawah gitu wait jalan tol wait ini mungkin teman-teman pada tau nih jembatannya gede kayak gini saya gak tau gak akrab dengan beginian hmm tapi kalimantan tapi kalimantan ya semoga tiang listrik please gak ada apa palangkar raya ya kayak gini ah kayaknya enggak deh enggak 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 mungkin kalimantan selatan gitu ya yang disitu jembatan apa rumpiang bridge oke jembatan rumpiang di utaranya kota banjar masin maksudnya kabupaten apa itu gak tau lupa oke lajur kiri kayaknya ya blur mobilnya gede langsung aja mungkin antara Nairobi sama Nakuru kinda oke huh gak tau platnya apa ini ya Tunisia tapi gak ada mobil polisi atau ketinggalan di atas eh di belakang sana ya kita lihat ya kebun anggur banyak kayak gini juga banyak di Tunisia tapi sampah landscape nya agak aneh coba coba dibawah disana ternyata wups gak apa mari kita duel lagi yup kita tunggu lawan oke tarilah jentang biru moving oke moving jadi kita bisa bergerak grand tanaut trafox cantiar oke perancis ya kita coba ke sana mencari nomor telepon mungkin kalau kota sih belum hafal ya kota top prop provinsi flowers emm ada nama kota disitu gan gak tau gan dimana mungkin itu kutang laguzon fauburg oke peradaban padat penduduk jadi harusnya ada sesuatu disini nomor telepon please kalau dia jawab saya mungkin jawab di Paris jadi deket Paris kayaknya belum ada nomor telepon sayang sekali 03 ya disini kayaknya gun itu bisa dicari harusnya tapi kecil harusnya mungkin kota kecil gitu gun atau yaudahlah coba klik aja di sini 03 itu 03 itu di timur laut Paris tapi terus ada 27 mau kerucut lagi kemananya gitu nah kerucutnya itu belum itu belum tau oke di oh astaga dia orang Perancis jadi ya dari tadi ya harusnya bukan hal yang bagus untuk nge apa namanya ngasih dia waktu wait kok turun terus oke tadi Spanyol CV 50 CV itu apa ya CV 50 selalu lupa selta Vigo tapi selta Vigo dimana ya oke mungkin sambil lihat-lihat itu tavernes villa villa marsant tavernes kita coba cari cari mungkin bukan selta Vigo CV itu CM ini CV CV 50 tapi kita carinya tavernes villa marsant jawab sini aja oh ya dia ketemu oh itu CV 50 oke gak apa yang penting kita ketemu juga kode jalannya jadi gak jauh-jauh amat oke Eropa lagi Jerman tapi kayaknya bulatnya tengah dia orang Eropa jadi mungkin pernah jalan-jalan ke negara tetangganya dia bukan hal yang bijak untuk terlalu cepat eh terlalu lama cari info yep base out orang keempat oke emm ya gak ada particular vibes apa-apa mungkin gak ya di selatan coba deh ya kita lihat bandara oh selatan banget oke kurang yakin ronda ronda kala 5 Indonesia mouse nya kenapa eh cahaya hartawan pulau jawa kayaknya dengan genteng-genteng nya gak di lampung metro tv metro lampung eh terima kasih kabupaten semoga dia jawa kecuali kalau dia lihat lampung lampung udah terkenal di pemain geogaser dimana-mana dia jawa bandung untungnya seribu lumayan 1100 bandung ke 6 balik lagi ke Eropa Sweden mungkin saya gak tau apa ke arah ini bagus mungkin langsung ke jalan raya gitu Gilbert Fox oke saya coba sini aja ya wait oke keselak oh bawah banget oke ronda ke 7 Columbia dengan plat kuning 50 50 disini disini yang kita lihat itu 50 nya ini kan 50 07 tapi kita lihat 50 nya yang tertulis di map maksudnya 50 ada panjang yaudahlah gak apa-apa ya 50 misal ada nomor tadi yang kita 45 50 yang kita lihat 45 nya yang tertulis di map ronda ke 8 Panama blur mobilnya gede gak ada poinnya bergerak sih jawab Santiago aja masih belum belajar detailnya Panama kayak gimana oh oke dia jawab Mexico oke nice oke plusnya 10 doang tapi gak apa-apa mari kita latihan lagi oke tiang listriknya Perancis atau Spanyol landscape nya kayak di Spanyol ragu tapi gak begitu meyakinkan genteng sama wait anggaplah anggaplah Perancis ya mungkin Perancisnya pun juga disini-sini deket Spanyol kayaknya kayaknya ya dengan bukit-bukit kayak gini plus atapnya merah-merah gini agak bingung sih coba-cob di Spanyol aja ya disini oke pantesan agak aneh perbatasan sama Portugal jadi vibesnya mix gitu vibesnya menjadi mencampur bercampur aduk oke tiang listriknya berhasil kira-kira dimana ini kayaknya di timur laut bukit-bukitnya kayak bukit-bukit di bahia gitu bukit-bukit terlihat habis kayak gini tapi gak yakin ya itu cuma hipotesa aja lupa pernah dapet bukit-bukit yang mulus kayak bukit-bukit tapi kayak gini cuma dimana dimana aja lupa sehingga di bahia ada tapi kita lihat ya oke di bahia ronde ke tiga kit yang kayu 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 semua jadi Yunani harusnya ya landscape-nya juga coba di dekat Atena aja oh di ini kayak cakar ya cakar X-Men cakar yang kiri oke gak bisa bedain cakar kiri kanan tengah oke bulat kayak gini itu udah di Hungaria Kroasia terus mana lagi lupa oke kira-kira dimana ya ini ya Mexiker ZRT rumah kuning kayak gitu kayaknya Kroasia deh Hungaria wups ya Lajur kiri Bangladesh ya bajainya ya landscape-nya juga hmm entah kenapa feeling saya selatan selatan daga oh ya oke salah yep 21.000 poin oke kita coba duel lagi tapi saya beser jadi saya ke kamar poni dulu lagi bentar oke kita tunggu lawan langsung ada lawan moving oke freaky good freaky tot tot gak tau bacanya gimana oke cambodian people party moving ya ya si hai dulu lalu klik tengah t t t d t apa artinya wait gak ada gak ada artinya cari di kamus gak ada oke kolombia oke kayaknya 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 ini di utara di utara deh tapi karena moving saya coba cari-cari lagi ya oke catnya cat yang listriknya kuning apa hitam-kuning hitam jadi harusnya di antiochia atau mungkin saya salah antiochia itu di medellin ini ya mungkin kita di nekosli atau entahlah kita cari taksi mungkin kita ketidik awal aja yang ada lebih banyak kemungkinan kendaraan kendaraan hmm mungkin dia dah nemu ya saya jawab disini ya oke 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 good ronda ketiga wait tadi ronda pertama apa ya kok saya kira tadi kolombia ronda pertama kombucha kombucha oke please kota kita di cile ya oke 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 dengan kota yang padat harusnya ada banyak info atau ada info pada akhirnya mari kita cari-cari lagi karena lawan kita juga pastinya sedang mencari Octavio Arellano San Vincente nanti kita ke titik awalnya pesanti aku aja ya kalau lawan kita jawab saya kan jawab Santiago aja oke belum ketemu apa-apa di lima los andes ha gak 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 kayaknya bukan nama tempat itu tadi jadi kita mari berjalan-jalan keliling kota Chile jalan-jalan sekipun gak tau kota apa namanya apakah tampak seperti Santiago enggak tapi ya gak apa-apalah kita coba cari-cari lagi maipu maipu mbak kesono wah kalau ketemu jalan yang lebar gitu enak sih mungkin ada plus ada pelangnya oke namanya los andes tempatnya tempatnya maipu wait tadi ada maipu kayaknya tapi los andes gak tau dimana ya semoga lah ya semoga gak jauh-jauh dari Santiago oke itu los andes gede banget oke gak apa minus 100 doang lalu kita 5 win streak jadi dia sedang dalam momentum yang bagus tapi kita juga sedang dalam momentum yang bagus juga jadi kita coba maksimalkan hmm Afrika Selatan apakah arah disana menjanjikan ketutupan truk oke enggak kita sekarang ke arah sebenarnya yang mana terlihat sama kayak arah yang tadi tapi gak apalah mari kita coba sambil lihat-lihat tiang listriknya bukan tiang listrik yang khas oke kalau dia jawab mungkin saya akan jawab tengah-tengah aja sih tengah-tengah agak ke atas tapi oke mulai tampak ada gunung enggak juga ning tidak bisa dianggap gunung sekarang kita lihat-lihat lagi masih belum ada tiang listrik yang khas yep gak apa moving itu intinya harus bersabar dan teliti sih tapi saya sering melewatkan dua poin itu suka antara gak sabar kecepatan menjawab adalah ada info di dekat sini atau gak teliti potholes oke ada beginian saya gak tau distribusinya dimana kayak lidah buaya itu agave pecep disini dia nemu info oke good good guess good find dia mungkin tadi di arah yang berbeda yang saya tadi malah balik gitu dan di dekat sana ada info gitu oke Belanda pelatnya kuning semua jawab tengah aja ya ronda ke enam greenland oke ada gunung di timur jadi mungkin kita di bagian barat greenland entahlah niver tarvik mungkin itu nama tempatnya ikin 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 iver tarvik ya kita cari-cari aja ober 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 tarvik kita nyarinya kayaknya gak sampai atas ini deh atau sampai atas ya deh cari aja ya ini iver tarvik atau mungkin itu bukan nama tempatnya sekarang kita cari di bawah ini iver tarvik emm gak ada sih udah taklong atau belum ya belum jadi bisa ngebut mobilnya kayak gitu itu mobil khas pastinya tapi banyak banget jenis-jenis mobil di greenland ada apa itu pak wait pak amyut oke ketemu pak amyut oke nice 500 meter is good oke untung sabar dan teliti kuncinya di moving oke C4 fair jokes tadi Perancis dia orang Perancis gak orang Amerika dia wow screw it tengah-tengah aja oke oke round ke 8 berhasil 63 itu tong kantin kayaknya kode telpon depannya 63 63 ya 63 terus ada kota apa itu curiga apa itu gak tau jawab klik klik di tengah-tengah aja ada ada kondangan bukan atau ya entahlah oke apakah cukup oh mantap oke GG juga untuk lawan kita ya 5 win streak is good ya udah berapa menit nih ya sekitar 1 jaman untuk sedikit ya kira-kira gitu aja teman-teman mungkin ya saya harusnya terdekredasi ya ke master lagi tapi gak apa kita puse lagi minggu depan ya sampai jumpa makasih teman-teman nice peace peace